ini mohon izin ma ketua mau nanya pesan-pesan nih sama temen-temen nih gimana ini tadi gimana Amar pesan kesannya selamat Maroko dingin nyaman lah enak air minum air minum air minumnya juga nikmat manis ini ini pertama kalinya saya dengar air Maroko itu manis maksudnya gimana ini coba jelasin saya aja nggak paham loh manis ini manis karena pas minum lihat cewek Maroko atau rasanya ya sama lagi nih mau beri pesan-pesan nih ketua angkatan dong mana ketua angkatannya gimana pesan-pesannya iya terus lagi lingkungan ya ternyata nggak beda jauh lah kalau lingkungan di Maroko sama juga di Indo masih banyak orang-orang yang pencing semarangan juga di Indonesia mungkin kalau kita tertib ya ketika kita lewat zebra cross mereka pada berarti yang mungkin bisa dicotoh bagi orang-orang yang ada di Indonesia dan juga di Maroko uniknya banyak orang-orang yang melihara anjing bisa di sini di sini ngeranjing Oh ya mungkin karena berapa kita sendiri di sini maliki apalagi nih ini udah sekalian saya jadikan satu konten nih gimana gimana ini harus memberikan pesan-pesan kalau enggak enggak boleh masuk kain sook gini Bang gimana ini pas baru pertama kali keluar dari pesawat Maroko baru injak bandara nih Bang di tempat bagasi Bang baru mau masuk ke tempat bagasi sudah ada yang teriak-teriak apa ini tengkar loh Bang betengkar ya langsung awalnya Wah sebeginis angarnya enggak sih orang Maroko nih takut Bang sama orang-orang Maroko bodinya besar sama ya nada suaranya tuh ampun kita udah saya tuh udah pakai sweater di dalam terus pakai jaket Bang sebelum keluar dari pintu kita tuh melihat bahwa kayaknya panas banget nih itu jam-jam berapa tuh jam 3 jam 4 jam 3 jam 4 itu dari dalam kelihatan kalau saya kena panas banget karena kan teletaknya di secara secara geografis di Afrika eh pas keluar Allahumma sudah pakai dua lapis dingin banget ya Allah sama ya selama beberapa hari ini tiga atau empat hari kita sama sekali enggak lihat awan Bang masa sumpah dah liatnya cuman lagi-lagi biru tapi keren banget kita setiap jalan kemana-mana gitu ya entah itu lewat lorong-lorong atau depan-depan rumah ada aja orang yang orang yang nongkrong jadi kayak kalau diindo tuh kalau kita lihat tuh kayak orang berandal-berandal gitu padahal ya orang biasa aja yang nongkrong-nongkrong gitu Bang ya bukan berbalik juga ya bukan berandal oke 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 siapa lagi nih ini Bang Lord Khalil iya belum ini perwakilan dari Madura ayo udah sedikit-sedikit aja ya biar kebagian semua kesan pertama ketika aneh itu beli-beli di warung dekat rumah ini penjualnya itu sangat ramah tidak seperti di Indonesia iya iya ini beli marhaban sukron kalau diindo kan udah bayar udah cukup gitu kemudian di toko-toko itu aneh setiap beli-beli itu pasti nyetelnya itu Al-Qur'an Allah kalau diindo malah dangdutan iya iya bener nih iya udah berapa toko yang saya kunjungin mereka itu nyetel Al-Qur'an Masya Allah Masya Allah apalagi nih hajib sholat masjid oh ini kayaknya mau nambahin nyamar nyamar ya apa ini biasanya orang maroko jadi setiap ini yang luar biasa itu antum baru dateng udah jamaahnya di masjid ayo lagi-lagi minimal biar lima menit nih ayo eh ini bang gimana 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 yang seharusnya bikin asik tuh orang-orang di maroko kayaknya belas teran antara Arab sama Eropa satu itu kita panyol dong awas ya hati-hati ya keren cuman kalau yang syari-syari itu enggak sedikit lah enggak cuman kalau mau apa ya kalau bayang kita apa Arab Saudi tuh enggak lah kayaknya di maroko ini lebih ke Eropa lebih ke kehidupan di Eropa santanya kayak di Eropa kan sama ama kalau pas mau nyebrang kali di Indonesia kan kita lihatnya ke kalau sebelah kiri kita lihatnya sebelah kiri tapi salah kemarin hampir ketabrak hampir ketabrak kan setirnya kan kira-kira kita di Indonesia sebelah kanan iya sebelah kiri berarti jalannya juga sebelah kanan iya jadi kalau kita nyebrang seharusnya jadi kalau mau nyelip dari kiri atau kanan apa kalau mau nyelip dari kanan atau kiri nggak tahu cuman sopir taksi disini kayak sopir posporius keren parah kalau kalau bebannya tuh licin ngepot dah ngebut ngebut keren parah karena disini sepenuhnya sebelah kiri berarti kalau nyelip sebelah kiri jangan sebelah kanan awas ntar ketabrak lagi apalagi Ayo apalagi ini sebelahnya dong satu aja banget jeruknya tidak mengecewakan asli-asli ya nggak ada yang ambar nggak ada yang mengecewakan semua terus gak ada biji juga udah nyobain jeruknya belum 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 itu lebih natural lagi jadi kalau di sini tuh memang murni ya nggak dicampur gula sama es atau air jadi pesan langsung dimiliki harus harus dicoba nih siapa lagi nih siapa lagi nih eh 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 ya 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 duluan ya nih tadi nih beli roti nih banget sama temen saya dipakai-pakai buat ngukul botol-botolnya yang penyek ini juga baru sahabat buat menghabiskan jadi udah 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 nyobain makanan apa di morokok ya milwi yang manis yang asin pernah makguda terus makguda kifta-kifta kifta 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 lah jadi yang roti yang isinya kifta enak juga itu kita itu apa kifta habis itu kayak jeruannya kenyang lah kenyang kenyang ya walaupun awal ekspetasinya roti doang eh taunya kenyang juga ya enak lah mantap oke berarti makanan eh nggak ada masalah ya mungkin nanti tinggal adaptasi dengan lingku apa namanya lingkungan dan cuaca aja Oh pintar juga nih jangan lupa nanti rendangnya dibagi-bagi juga belakangnya nih mudah nyebrang itu aja kenapa mudah nyebrang mudah nyebrang mudah nyebrang mudah nyebrang oh iya iya jadi kalau nyebrang tuh udah kayak ayam aja langsung lurus ya nggak usah tengok kanan kiri ya apalagi nih apalagi nih kalau ini bang kalau azan azan nggak ada nadanya sumpah azan datar doang bang datar eh eh wong blok 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 parda cuman kalau diindo kan mendayu-dayu gitu kan kalau disini kayak beda juga azan juga beda gitu itu langgam khas maroko ya jadi semuanya azannya harus seperti itu jadi kalau banyak perbedaan yang di indonesia kesini pokoknya kita ngeliat perbedaan tuh banyak banget gitu yang di indonesia sampai sini beda banget gitu intinya gitu sih oke tadi kayak adan gitu ya kemudian habis sholat juga ada kebiasaan apa namanya ngaji halakoh ya itu juga jadi tradisi disini mungkin kalau di indonesia kan sebagian ada yang bilang bid'ah gitu ya kalau disini aman oke ini terakhir nih siapa nih siapa lagi siapa lagi gimana siat siapa namanya Aang bang Aang dari mana Aang dari suka umi bang aduh aduh ya udah langsung nih pesan-kesannya gimana nih terakhir nih kayaknya nih pesan-kesannya amazing bang sangat luar biasa dan sangat jauh berbeda dengan indonesia bang kami selaku mahasiswa baru sangat ter bata-bata dengan kedinginannya ini bang iya bang sekian dari saya bang thank you ini siapa namanya Salman Salman dari mana Salman dari Malang Malang malangnya mana man Malang kota Batu oh Batu iya saya pernah camping disitu man oh pernah iya di gunung apa gunung yang jelas bukan gunung kembar ya batu jadi batu gimana kesan-kesannya man Alhamdulillah amazing amazing walaupun negara yang sangat menakjubkan apalagi nih yang terasa beda yang terasa beda ketika saya nyebrang itu harus melihat kiri dulu ini harus kiri dulu nah kemudian para pengendara itu sangat menghormati orang yang akan nyebrang itu yang menurut saya unik dan saya kemarin lewat jalan-jalan itu di pinggir jalan ketika waktu asar ada orang sholat ya itu yang membuat saya sedikit tersentil hati ini saya sendiri selalu meninggalkan sholat pada waktunya oke satu pertanyaan yang sederhana ketika untuk melihat bandangan seperti itu apakah fenomena itu cocok dan menarik diterapkan di Indonesia menarik cocok bisa jadi pelajaran bagi kita iya katanya agama itu kan mudah kan ya iya mudah tapi pada prakteknya kenapa di Indonesia kalau mau sholat harus nyari masjid dulu karena kalau di jalan kelihatan seperti kan kan wansanya beda Maroko sama Indonesia kalau Maroko kan 99% umat Islam jadi sholat itu jadi biasa kalau di Indonesia kan kadang ya beberapa persen ada orang Kristen orang buddha orang Hindu jadi sholat di tengah jalan itu dikira teroris masih ada hawa-hawa kesan negatif ya iya masih ada hawa-hawa apa ya rasa-rasa takut rasa-rasa bahwa Islam itu tidak bebas disana nah kita merasa disini Islam itu bebas Masya Allah luar biasa ini penutupannya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa udah ya oke terima kasih semuanya semoga sukses semuanya selamat berjuang di negeri Senja jangan lupa like dan subscribe oke terima kasih semuanya sampai jumpa di video berikutnya salam dari Kota Rabat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yoo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax